Aku selalu merasa diri aku gak oke gitu. Akhirnya aku merasa diri aku insecure, aku gak layak, aku gak berharga. Itu salah satu efek intoleransi yang aku alami itu, aku masih kecil. Ya. Hai, saya Noella. Nama lengkap saya Noella Elisabeth Mikelia Auparai. Ayah saya orang Papua, mama saya orang Batak. Dan puji Tuhan tahun 2014 saya memenangkan ajang pencarian bakar. Sebut saja Indonesian Idol. Dan saat ini saya lagi, saya masih terus berkarir, masih nyanyi. Dan lately saya lagi fokus untuk mengangkat budaya saya, Papua dan Indonesia Timur di YouTube channel saya. Saya adalah orang yang sangat bangga sama Indonesia Timur, sama Indonesia. Saya orang yang, karena dari kecil mungkin selalu berpindah-pindah kota, saya SD di dua tempat yang berbeda, dua pulau yang berbeda, SMP di dua pulau yang berbeda, SMA juga beda lagi sekolahnya. Kuliah sampai saat ini saya masih hidup berpindah-pindah, sekarang saya sudah menetap. Jadi, itu membuat saya menjadi orang yang mungkin jadinya supel, gampang-gampang banget masuk sama orang manapun gitu ya. Karena dari kecil sudah melihat banyak perbedaan dalam hidup saya gitu. Dari kecil hidup dengan kultur yang berbeda-beda. Saya selalu menyebut diri saya adalah Sibolang, Bocah Petualang. Karena dari kecil selalu berpindah-pindah tempat dari satu kota ke satu lain dan puji Tuhan kayak dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua itu saya sudah pernah injak semuanya. Wah, ini kita ngomongin cinta monyet ya guys. Jadi, waktu SMP dan SMA di Pulau Jawa, rata-rata cowok yang aku taksir itu gak pernah naksir sama aku. Aku merasa cewek cantik itu adalah ya seperti cewek-cewek yang ditaksir oleh cowok-cowok yang aku taksir saat itu. Yaitu ya mungkin dengan kulit putih, rambut lurus gitu. Jadi, aku selalu merasa diri aku gak oke gitu. Akhirnya aku merasa diri aku insecure, aku gak layak, aku gak berharga. Kayaknya ya karena, mungkin karena gue orang Papua kali ya, kagak ada yang suka sama gue. Mungkin karena gitu, akhirnya jadi kayak asumsi sendiri gitu. Kayak denial, kayak ya tumbuh dengan banyak sekali. Aku rasa mungkin kayak emosional yang gak stabil gitu. Karena ya bisa dibilang itu salah satu efek intoleransi yang aku alami dari waktu aku masih kecil. Dari Papua pertama kali aku pindah ke Pulau Jawa yaitu ke Salatiga dengan shock kebudayaan itu bener-bener membuat aku drop. Aku bener-bener setiap hari aku nangis sama adikku, memohon sama papa dan mama supaya kami kembali ke Papua gitu. Karena aku merasa diri aku gak ditirima saat itu. Aku baru bangga dengan kulit aku yang coklat, rambut aku yang keriting, percayalah. Dulu aku selalu ngelurusin rambut. Karena aku merasa ya aku akan cakep kalau rambut lurus gitu. Akhirnya udah berapa tahun ini aku baru, gila ternyata banyak banget orang yang pengen rambut keriting gitu. Padahal aku punya, ini rambut asli aku gitu, aku punya rambut asli keriting gitu. Banyak banget orang yang ke Bali untuk tanning, biar kulitnya coklat, aku sudah punya kulit coklat yang alami. Akhirnya aku baru beberapa tahun ini kayak aku merasa kalau, oh ternyata cantik itu bukan didefinisikan oleh apapun itu pandangan di luar sana. Tetapi ya bagaimana aku bisa menerima diri aku gitu. Bagaimana aku bisa merawat diri aku tanpa merubahnya gitu. Jadi memang ada efeknya sih dan butuh waktu cukup lama untuk aku bisa menerima diriku lagi. Aku tuh sangat bangga jadi orang Indonesia Timur. Aku sangat bangga jadi orang Papua. Karena setiap kali aku kenalan dengan siapapun dan aku bilang aku orang Papua, mereka langsung dengan excited kayak, Wah, Papua tuh bagus ya, Papua tuh ini ya, Papua tuh makanannya enak ya, Papua tuh ada raja empat ya, Papua tuh pantainya keren ya, apa segala macem. Dan jarang sekali saat ini ya, saat ini jarang sekali aku menerima komentar-komentar yang gak oke gitu tentang Indonesia Timur. Justru banyaknya adalah orang-orang yang ikut bangga gitu. Youtube channel saya, komentarnya banyak sekali orang di luar orang Indonesia Timur. Yang mereka bilang mereka sangat bangga sama Indonesia Timur. Bisa ada yang bilang, Menado hadir, Batak hadir, Jawa hadir untuk kasih support, untuk kasih dukungan. Dan aku melihat ini adalah persaudaraan yang indah banget sebenarnya. Toleransi itu adalah kita mengerti kalau kita itu tidak hidup sendiri, tapi kita hidup berdampingan dengan berbagai macam orang dengan latar belakang yang perbedaan yang begitu banyak. Dan kita bisa menerima itu. Kalau kita tuh hidup dengan begitu banyak perbedaan, warna kulit aja, tone aja, nih perempuan aja, foundation aja itu udah puluhan gitu. Jadi segitu banyaknya perbedaan gitu. Jadi cara kita menghargai ya dengan menerima. Menerima kalau banyak orang yang berbeda di sekitar kita dan mengasihi mereka. Definisi menjadi manusia menurut saya adalah Menjadi orang yang mempunyai dampak yang baik bagi orang lain. Bisa menerima perbedaan, bisa hidup berdampingan, Menyadari kalau kita nggak hidup sendiri. Menyadari kalau kita butuh orang lain untuk menjadi manusia. Menyadari kalau kita butuh orang lain untuk menjadi manusia. Menyadari kalau kita butuh orang lain untuk menjadi manusia. Menyadari kalau kita butuh orang lain. Terima kasih.